Jumpa lagi Jangan Tribut TV Ya, ikutan video call, webinar, pakai webcam laptop Tapi kok gambarnya kurang oke ya? Kalah bagus sama teman-teman yang lain atau malah burem-burem gitu Pas foto bareng virtual, kelihatan dong gitu Oke, solusi menggunakan HP untuk webcam bisa jadi pilihan yang bagus buat kalian Oke, sebelum mulai kami tahu bahwa banyak diantara kalian yang udah tahu cara ini Atau bahkan banyak yang milih aplikasi atau menyukai metode yang lain Ya, kami hadirkan video ini sebagai opsi bagi yang berminat Dan untuk memberi tahu yang belum tahu ya Memang mungkin bukan untuk kalian yang udah paham Ya, tapi gak ada salahnya kan Disimak, siapa tahu ada yang kelewatan Oke, mari kita mulai saja ya Kita mulai dengan kenapanya ya Kita tahu sekarang itu kebutuhan untuk video call, webinar itu meningkat banget sekarang Tiba-tiba nih, tiba-tiba webcam jadi penting Tiba-tiba baru banyak yang sadar bahwa webcam di laptop itu Laptop dia mungkin kurang oke gitu Atau bahkan ada yang punya laptop yang gak punya webcam Saya tahu ada tuh, canggih lagi laptopnya Oke, mau pakai smartphone aja langsung begitu Tapi kok kayaknya fiturnya kurang gitu ya Selain itu, untuk yang lebih nyaman pakai desktop Yang PC desktop kayak gini di belakang ini Ya, mungkin banyak yang belum punya webcam Padahal kan kalau mau foto bareng gitu ya Di akhir sesi-sesi kumpul-kumpul itu Enakan kalau kalian pakai laptop atau desktop ya Karena kan kelihatan semuanya bisa-bisa ya Kalau cuma 40 orang sih, kelihatan semua gitu ya Oke-oke, mirrorless di SLR tuh udah punya fitur ini sekarang Akhir-akhirnya mulai keluar fiturnya ya Untuk bisa jadi webcam Tapi ya gak banyak yang punya gitu, satu Dan untuk yang punya, sepertinya banyaknya agak sayang Untuk pakai sensor kameranya untuk cicat haihi Iya gak? Dan ya agak gede juga ya memang ya Sementara itu, kita kan pengen kualitas gambar di video cloud tuh meningkat Kita gak mau warnanya yang kurang gitu kan Gak mau burem-burem terlepas dari koneksi internet ya Kalau jelek juga bisa bikin burem gitu ya Mau yang jelas, terang, skin tone oke gitu Problemnya webcam akhir-akhir ini Di pertengahan 2020 ini harganya ajaib Bisa naik luar biasa Setidaknya pada saat video ini dibuat Dan banyak yang nanya sama kami juga Ini solusinya apa ini? Kok mahal banget? Webcam 720p yang tadinya cuman beberapa ratus ribu Udah hampir sejuta harganya sekarang untuk opsi yang tersedia gitu ya Luar biasa harganya Oke, jadi ini solusinya yang paling oke menurut kami Adalah smartphone Smartphone yang terjangkau sekalipun harusnya punya kamera yang relatif lebih baik di pertimbang webcam Jadi dengan pakai kamera smartphone, kualitas itu harusnya naik, meningkat Nah, banyak aplikasi yang bisa membuat smartphone kalian itu jadi webcam Tapi kita pilihkan yang satu ini, namanya Droidcam Bisa gratis dan kami anggap cukup sederhana dan stabil Tentunya ya kalau kalian nemu yang lain, silahkan pakai yang lain Tapi kita pakai yang ini aja dulu biar sederhana ya tutorialnya gitu Nah, ini udah dicoba dengan beragam smartphone dan hasilnya oke Kami bahkan sudah pernah pakai buat acara live stream Dan kemarin kami pakai beberapa smartphone Vivo untuk beberapa orang Untuk saya, untuk Gunawan, untuk Chris juga waktu itu ya Dan itu lancar Setupnya cepat banget waktu itu Oh ya, buat kalian yang nanya Kalau dipakai buat webcam, smartphone-nya jadi nggak bisa dipakai dong fungsinya segala macam Biasanya yang kalian pakai itu apa sih? Biasanya yang paling penting itu adalah chatting Ya, WhatsApp Ingat, WhatsApp bisa dipindahkan ke PC atau ke laptop Ya, pindahkan semuanya ke situ Jadi paling-pindah tinggal fitur teleponnya aja yang sejaman sekarang mungkin sudah jarang dipakai ya Karena lebih efektif Karena mau video call juga gitu kan Nggak mau diganggu juga Ya nggak? Oke, jadi DroidCam ini aplikasi yang gratis Tersedia untuk Android, iOS Dan bisa digunakan di PC juga Bisa untuk connect ke PC Dengan operating system Windows bisa Linux juga Dan dia ada 2 versi Versi yang gratis itu bisa dipakai ya Dan versi yang berbayar juga Nanti kita jelasin juga fitur-fiturnya apa DroidCam X Pro disitu juga ya Nah, yang satu ini bisa dihubungkan ke PC melalui Wi-Fi atau USB kabel Kita sarankan pakai yang USB kabel ya Karena kualitasnya yang paling bagus Nah, untuk memperingkas tutorial Kita pilihkan satu set aja Ya kita pakai Android Dan kita pakai laptop ya Pakai laptop atau desktop yang basisnya Windows ya Bukan yang Apple Oke, ini harus diperhatikan di awal ya Pertama, pastikan bahwa kalian sudah menyediakan kabel USB-nya ya Kadang-kadang kan ada yang ngamai kabel USB-nya Nggak tahu Atau mungkin nyolok ke charger ya Siapkan kabel USB-nya Dicarage dulu si handphone-nya kalau bisa ya Kemudian kalau pakai laptop Laptop-nya tolong colok ke listrik Itu akan lebih baik Lalu siapkan tripod kecil Ya, nggak usah tripod kayak gini juga Banyak tripod pilihan lain Ini kebetulan yang ada di kami ya Pakainya ini ya tripod-nya ya Jadi pakai tripod kecil Supaya lebih gampang Lalu siapkan tempat yang kondusif Untuk video call ya Oke, jangan menyulitkan diri sendiri ya Sambil berdiri gitu misalnya jangan Jadi di atas meja paling enak Kalau bisa jangan pilih tempat yang berisik-berisik amat ya Kalau berisik tempatnya ya Atau mungkin tetangga lagi renovasi mungkin ya Nggak bisa disalahin juga gitu Nah, bisa cek video kami yang ada pembahasan mengenai aplikasi Crisp gitu ya Nanti cek video itu Itu bisa menghilangkan kebisingan di background Ya, jadi pakai ini solusinya Terus pakai itu lagi Itu gratis juga ya Kemudian berikutnya pastikan Bahwa smartphone Android kalian Sudah dibuka mode pengembangnya Atau developer mode-nya Buka dulu itu Jika belum tahu cara menghadirkan developer mode-nya Cari tahu dulu untuk smartphone kalian seperti apa Nah, untuk Vivo caranya itu kurang lebih seperti ini Nggak terlalu susah kan caranya Ya, cuma pencet-pencet-pencet-pencet doang kok Habis itu keluar deh developer mode-nya Atau mode pengembangnya Dan terakhir sebelum mulai Biar kincelong Ini jangan lupa nih Lensa kameranya di lap dulu ya Kalau bisa pakai lap microfiber Biar ya nanti nangkep gambarnya juga kincelong gitu ya Oke lanjut Cara pakai Droidcam di gabungan antara Android Dengan PC atau laptop Si desktop atau laptop ya Oke, smartphone yang kita pakai dalam tutorial Itu adalah Vivo Y50 Kalau yang di saya ini saya pakai V19 Ini tutorial dilakukan oleh Gunawan dan Chris ya Pertama-tama Install Droidcam dari Google Play Store Gampang kok Itu gratis Tinggal di search aja Cari di Google Play Store Ya Kemudian Install aplikasi Droidcam untuk PC dan laptop Ini download dari website resmi developer aplikasinya Ya Link-nya kita taruh di bawah ya Jadi supaya memudahkan kalian nyari Itu yang resminya Ya tenang Itu harusnya aman Kemudian Buka developer mode di smartphone Aktifkan USB debugging namanya Ya diaktifkan USB debugging-nya Ya Lalu kemudian sekarang Mari kita buka aplikasi Droidcam-nya di smartphone Ya Setelah itu Hubungkan smartphone Ke PC desktop atau laptop kalian Dengan kabel USB Ya Ya kalian bisa pilih pakai Wi-Fi Tapi pakai USB Lebih lancar Lebih nyaman Pakai USB aja Ya Lalu sekarang Buka aplikasi Droidcam di PC atau laptop kalian Ya Diklik yang tadi sudah di install Sekarang langsung lihat ke Androidnya Kalau Android meminta persetujuan untuk debug mode Ya Untuk buka debug mode Klik allow atau izinkan Ya Kalau memang akan sering pakai Droidcam di PC atau laptop tersebut Bisa kalian pakai opsi untuk mengingat persetujuan debug mode itu Jadi ada pilihan Selalu ingat Atau selalu ingat Jadi ingatin aja Jadi tiap kali colok Dia langsung debug mode Gak ada masalah Ya Nah seandainya Dialog persetujuan atau yang minta itu pop up Itu yang minta debug mode itu tidak muncul Ya Bisa coba klik tombol refresh Di tab USB Di aplikasi Droidcam yang ada di desktop atau laptop kalian Seandainya itu gak bisa juga Mungkin ada baiknya kalian restart kedua-duanya Ya Laptop restart Smartphone juga di restart Dan coba diulang dulu dari awal Karena ini part yang paling penting Setelah debug mode dari USB diak Aktifkan di aplikasi Droidcam di Windows PC atau laptop kalian Ini seharusnya sudah mendeteksi smartphone-nya Jadi sudah kelihatan gambarnya Ya Pada umumnya yang dipakai adalah kamera yang ini nih Kamera utama Dan ini kamera yang terbaik juga untuk dipakai Ya jangan pakai kamera selfie juga kan Kalian tahu sudah lihat diri kalian sendiri di layar Ya Jadi pakai kamera utamanya saja sekalian Oke Sekarang smartphone kalian Kameranya sudah terpakai sebagai webcam Sudah dideteksi sebagai webcam oleh laptop atau desktop kalian Ya Jadi penggunaannya bisa pakai buat apa saja Ya Kalian bisa pakai sama seperti webcam pada umumnya Bisa dipakai di aplikasi video call Konferensi seperti Skype Zoom Webex Google Meet Microsoft Teams Apapun itulah bisa dipakai Bahkan bisa dipakai di live streaming Kalian pakai OBS gitu Bisa Bisa juga dipakai di live streaming Tidak ada masalah Karena sudah dideteksi sebagai webcam Di dalam laptop atau desktop kalian Nah Ini contoh perekaman Kalau pakai webcam Ini webcam bawaan laptop Kelas menengah atas loh ini laptopnya Kurang lebih webcam bisa kayak begini Kalau kondisinya gelap Memang ini belakangnya emang sengaja mau dibikin gelap gitu ya Supaya ya kalau lagi Konkolo gitu Biar nggak terlalu rame Nah coba kita ganti ke webcam berikutnya Nah sekarang saya ganti webcam yang kelas atas nih Yang sejutaan sekarang Hampir 2 jutaan nih pada saat video ini dibuat Yang sudah naik harganya dari sekitar 1 juta Jadi ya ini webcam kelas premium Kurang lebih seperti ini Nah sekarang bagaimana kalau kita pakai smartphone Kali ini sih kita coba pakai Vivo V19 yang saya pakai Nah ini pakai Vivo V19 sebagai webcam Ada yang aneh Belakang saya lebih terang Ya karena sensornya lebih sensitif Daripada webcam mahal sekalipun Jadi ya emang kalau pakai Webcamnya dari smartphone Ya pasti kualitasnya jauh lebih tinggi Mau ruangannya gelap kayak tadi Nggak enak Sudah udah burem-burem Begitu pakai smartphone Jadi beres kayak gini kan Nah kalau gini kalian bisa lihat Kurang lebih Kalau misalnya dibandingkan Tiga klip dari tiga webcam berbeda Kelihatan banget ya Bahwa pada saat kita pakai smartphone Untuk webcam itu kualitasnya Emang lebih tinggi Ya memang pakai smartphone Vivo ini Memang tinggi banget Kualitasnya lebih jauh di atas Daripada webcam yang mahal sekalipun Nah tentu kalian melihat ada fitur Untuk pindah ke mode Pro Ini fiturnya ini apa gitu Dan harganya sebenarnya Nggak terlalu mahal-mahal amat ya Kisaran Rp50.000an Kalau nggak salah Ini untuk pertengahan 2020 ya Nah ini Saya sih sangat menyarankan Kalau misalnya kalian merasa Bahwa ini cocok Ya kenapa enggak Ini di upgrade aja Maaf kita nggak di-undur sama mereka ya Nggak sama sekali Cuma emang kita senang aja Kalau ini ada fitur Zoom In atau Out ya Ada LED Flash Toggle Jadi bisa LED Flash In yang lain Kalau memang pas dengan kameranya Dengan handphone-nya itu akan bisa Ada Flip Mirror sama Rotate Video Itu bisa diputer-puter juga Ya bisa di-flip juga kalau mau Bisa enable continuous autofocus Jadi autofocusnya bisa ngikutin gitu Itu oke juga ya Lalu ada Image Adjustment Ini penting Jadi tingkat gelap, terang, kontras White Balance Exposure Lock Exposure Modikunci Biar nggak gelap terang-gelap terang gitu Itu bisa juga Ada juga opsi untuk Video Delay Sebenarnya smartphone Vivo yang kami pakai ini Udah cocok banget untuk nge-live di IG Ikutan video call Kayak Zoom dan lain-lain Dan bahkan untuk live stream di Youtube Langsung hanya pakai handphone doang ya Dulu kita udah pernah pakai tuh buat live stream Hanya pakai smartphone Vivo aja Hasilnya oke banget Tapi kalau mau menggunakan laptop atau desktop Misalkan ada fitur khusus Seperti misalnya Mau ngasih lihat semua peserta Kan kalau Zoom sama Mi itu Kelihatan semua pesertanya yang lengkap itu ya Harus pakai ya laptop atau desktop Itu baru kelihatan semua Mau screenshot gitu ya Mau foto bersama misalnya tuh Kemudian pakai aplikasi Untuk hilangkan gangguan latar belakang gitu ya Memang di Android belum ada sayangnya Lalu ada pendukung live stream sambil gaming pakai OBS Misalnya Jadi kalian mau streaming gaming-gaming baru Terus mau keluar gambarnya di bawah Terus pakai webcam Nah ini bisa ditambahin buat jadi webcamnya ya Jadi memanfaatin smartphone Seperti Vivo yang kami pakai ini untuk webcam Itu bisa membuat kualitas gambar jadi lebih prima lagi Jadi semoga video call dan video conference kalian jadi lebih oke lagi Tampilan kalian lebih kinclong Dan pada saat foto virtual bareng Nggak malu-malu ingin Jadinya burem-burem gitu Oke kalau kalian ada saran lain Opsi lain Atau mungkin aplikasi lain Kalian juga bisa tambahkan di bawah Mungkin teman-teman lain ada yang Bisa menggunakan opsi aplikasi yang lain di bawah Mungkin ada yang menarik Mungkin ada yang baru keluar juga Silahkan ya Jadi stay safe, stay healthy Saya Didi Irvan, Jagat Review TV